Assalamualaikum, salam sehat teman. Kali ini saya akan membahas modul regulator adjustable khususnya RM2596. Modul 2596 3 potensiometer ini sudah saya beli lebih dari 1 tahun. Jadi bila kalian ingin membeli modul regulator step down ini, cari yang mempunyai minimum 2 buah potensiometer. Yang potensiometer 1 ini saya baru beli, karena banyaknya permintaan untuk membahas ini. Ini memang paling murah, harganya sekarang sekitar 8.000 rupiah per piece. Prinsipnya spesifikasinya sama, nanti akan saya tunjukkan lengkap. Bedanya modul ini, tegangan dan arus bisa diatur, sedangkan yang ini hanya tegangannya saja. Satu itu keuntungan modul ini, Keuntungan kedua, modul ini sudah ada proteksi tegangan terbalik dengan menggunakan dioda tentunya. Kalian lihat, ini dioda proteksi tegangan terbalik. Jadi bila kalian memberi tegangan terbalik, tidak akan rusak. Tapi kalau yang ini tidak ada, ini salah satu yang membuat sering rusak, karena saya sendiri sering terbaik memberi tegangan catu input. Jadi agar aman, pada inputnya kalian beri dioda seperti ini, ukuran diodanya amannya pakai saja yang 10A, karena modul ini maksimum 3A, jadi kalian harus beri dioda minimum 3A, agar aman kalian beri yang lebih saja. Sekali lagi, bila kalian membeli modul LM2596, cari yang mempunyai potensiometer minimum 2 buah. Dan dari pengalaman, modul ini rusak karena memberi tegangan terbalik saja, yang lainnya sudah aman. Oke, kita lihat dahulu data sheet dari LM2596. Kalian perhatikan, ini data sheet LM2596. 3A, step down voltage regulator. Tegangan inputnya dari 1,2 sampai 37V, ada juga yang menulis 35V. Tentunya bila kalian menggunakan tegangan input sebesar 39V. Dan yang penting, selain efisien, LM2596 ini sudah thermal shutdown, artinya bila panas berlebih akan drop otomatis atau off otomatis. Dan sudah current limit proteksi, jadi bila harus berlebih atau short circuit, otomatis off atau drop. Nanti keduanya akan saya praktekkan. Rangkaian dasarnya seperti ini sangat sederhana, karena sederhananya kalau rusak pasti yang rusak LM2596-nya. Oke, kita lihat rangkaian lengkapnya. Ini untuk modul 1 potensiometer. Sederhana bukan? Bisa kalian pelajari. Dan yang ini, yang 3 potensiometer. Jadi yang sedikit rumit adalah pengatur besarnya arus. Oke, kita praktek untuk membuktikan spesifikasinya. Pertama, saya pasang dioda pengaman tegangan terbalik. Perhatikan anoda katodanya atau gelang pada diodanya. Oke, saya menggunakan PSU Mini saya. Terbaca 12V. Ini meter tegangan output. Saya pasang negatifnya. Kemudian positifnya. Output terbaca 1,25V. Indikator LED tidak menyala, karena menurut gambar baru menyala, bila tegangan sekitar 3V lebih. Oke, saya coba naikkan sedikit. Di sini, saya akan mencoba memberi tegangan terbalik pada input. Perhatikan, tegangan terbaca 1,8V. Saya balik tegangan inputnya. Yang harusnya positif, dapat negatif. Dan yang harusnya negatif, dapat positif. Perhatikan, modul tidak menyala, tapi tidak akan rusak. Lalu, saya kembalikan yang benar. Dan tegangan terbaca kembali. Kemudian, akan saya coba tes regulator. Saya atur output di 5V saja. Oke, outputnya sudah 5V. Perhatikan, tegangan outputnya. Tegangan input akan saya turunkan. Tegangan output terbaca tetap. Saya coba naikkan. Dan tegangan output masih tetap. Jadi, regulator modul ini mantap. Oke, kita coba dengan beban. Dan seperti biasa, saya berpatokan pada suhu yang terjadi pada LM. Saya jepit saja sensornya. Ini bebannya. Ini pengukur arus. Saya perlihatkan tegangan input switching 10A saya. 12V switching 10A. Jadi, input supply sangat mampu untuk mencoba. Kemudian, output terbaca 1,25V. Lalu, saya coba beri beban. Arus terbaca 200mA. Kemudian, saya atur saja sampai 500mA. Biasa dalam percobaan, saya lakukan secara bertahap. Perhatikan suhu awalnya. Oke, akan saya atur arus di 500mA dan pada tegangan berapa. Ya, arus 500mA pada tegangan output 6,5V. Lalu, saya coba satu per satu sampai memakan waktu 2 jam lebih. Dalam percobaan ini, kalian ambil kesimpulan sendiri. Jadi, pada saat arus 1,5A dan suhu 67 derajat Celcius. Kemudian, saya coba tambah beban, langsung drop. Kalian perhatikan. Perhatikan tegangannya bila ditambah beban. Beban, langsung drop. Ini modulnya, inputnya saya yakin sanggup. Lalu, saya coba turunkan dahulu suhunya. Setelah suhu sudah turun, akan saya coba langsung di 2A. 1, 2, 3, 4. Sekitar 2A. Benar modulnya. Lalu, saya diamkan kembali. Pada saat suhu 78 derajat Celcius, saya coba tambah beban lagi. Dan langsung drop lagi. Dan saya ulang, dinginkan kembali. Lalu, saya coba langsung lima. Agak arusnya di atas 2A. Bisa, tapi tidak langsung terang. Dan tegangannya sedikit drop. Lalu, saya diamkan. Dan tidak lama, tegangan kembali naik. Ingat untuk hal ini, silakan kalian ambil kesimpulan sendiri. Jujur, saya tidak tahu alasannya kenapa. Lalu, saya diamkan kembali. Sekitar 1 jam, suhu sudah mencapai 90 derajat. Tapi masih oke. Kemudian, saya dinginkan lagi. Perhatikan, akan saya coba lagi. Nyala, 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 nyala. Di 2A lebih, masih oke. Saya tambah lagi. Langsung drop. Artinya, maksimum continue di sekitar 2,5A. Sekali lagi, masalah ini kalian ambil kesimpulan sendiri. Kesimpulan saya pribadi, justru modul ini pintar. Karenanya, saya yakin bila ada yang sampai rusak, pasti pemasangan tegangan inputnya yang terbalik. Oke, yang terakhir, akan saya coba short circuit. Ini negatifnya. Ini positifnya. Perhatikan, pada saat saya short, bulb akan off. Arus terbaca, indikator red module off. Saya short. Saya short. Saya ulang short. Jadi, modul ini sangat aman sekali. Oke, sekian praktek saya mengenai LM2596 ini. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.